Intro MTSN 2 Hulu Sungai Tengah menanam sejumlah bibit pohon di taman samping lapangan voli madrasah Selasa 11 Januari 2022 Untuk turut serta memeriahkan hari sejuta pohon sedunia Yang jatuh pada tanggal 10 Januari tiap tahunnya Disamping untuk turut melestarikan tanaman yang ada di sekitar Wakil Kepala Madrasah Sarana dan Prasarana Rahman Syah mengungkapkan Penanaman bibit pohon ini tidak hanya untuk memperingati hari sejuta pohon saja Namun juga menjadi terobosan langkah melestarikan tanaman Bibit pohon yang ditanam diantaranya bibit pohon sengon dan kayu manis Pohon-pohon dan tanaman di lingkungan madrasah Kerap juga menjadi media pembelajaran di luar kelas Untuk mata pelajarannya tertentu Seperti ilmu pengetahuan alam Dengan langkah kecil seperti menanam pohon di lingkungan madrasah Ini diharapkan seluruh warga MTS N2 Lusungi Tengah selalu mencintai Melestarikan serta merawat tanaman yang ada di sekitar Agar tercipta madrasah yang sejuk, rindang, dan asri Januari Dengan ini kami dari MTS N2 Lusungi Tengah khususnya Melakukan penanaman pohon Yang mana diantaranya ada pohon sengon dan pohon kayu manis Dan ini untuk menangkut Dari Barabai, Tim Humas MTS N2 Lusungi Tengah melaporkan Ketan belupangnya dulu Ketan belupangnya dulu Ketan belupangnya dulu Ketan belupangnya